Tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NO itu dari kiai-kiai pesantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat Saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih Karena mereka adalah penerusnya Rasulullah SAW yang disebutkan dan diberikan oleh Allah sendiri sebagai Laku jaha akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitu Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jawa Tengah Suriyatan Batang Fizyatan dan seluruh pengurus-pengurus cabang yang hadir pada hari ini Suriyatan Batang Fizyatan Alhamdulillah 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 kiai hafid rembang kiai pokok kiai kiai diundang ke sini dan yang undang santri disuruh bilang ada acara penting sekali jadi mereka datang semua kiai kiai itu karena acara penting ayah saya itu senangannya mayoran makan bersama-sama kiai atau bersama orang-orang melarat itu saya semangannya habis makan-makan kiai kiai terutama bama asum ini apa Seri yang penting itu apa ini silaturahmi itu apa kurang penting kiai wabu akal itu jadi silaturahmi itu sudah penting sekali apalagi kalau selama ini NO itu jarang-jarang silaturahmi padahal NO itu seperti kita ketahui dia bermula dari kiai kiai pesantren jadi kiai kiai pesantren menurut sejarahnya itu adalah sandaran umat sandaran masyarakat bukan hanya yang bodoh diulang tapi yang sakit minta suwuk yang mau usaha kurang modal minta modal dan seterusnya jadi kiai itu pokoknya di desa-desa terus para pendahulu-pendahulu itu seperti Allah Yarham Kih Hashim Kih Wahab segala macam ini teringat daunya Sayyidina Ali lah ini kalau yang batil saja kalau ditoto dengan tantim yang bagus itu bisa mengalahkannya hak apalagi ini hak kalau ditantim alangkah luar biasanya lalu ditantim kiai kiai semua mengadakan perkumpulan mendirikan nahtadul ulama ini syariatnya seperti pidatonya roh islam tadi semuanya syariat karena saya lebih tua disini paling tua saya akan bicara hakikat sampai ngudeng atau tidak tidak urusan saya seperti ketua umum tadi cerita ada pujian ada kritikan itu dia sangka hanya sekarang tidak mulai zaman Kih Hashim sudah ada kritikan dan ada pujian itu hakikatnya memang Gusti Allah bikin begitu tanda gambar NO itu bukan ciptaan pelukis bukan kalau tanda gambar PKB itu saya yang bikin karena kakak saya itu semangat dulu bikin PKB dengan kaitimnya saya adiknya diperintah untuk gambar saya niru NO sedik sedik gitu aja tapi nahtadul ulama yang gambar jagad tadi itu yang ditafsirkan oleh roh islam seperti tadi itu peradaban dunia saat itu betulnya tidak ada pikiran gitu-gitu kirituan itu ngipi gitu aja ngipi ada gambar seperti itu nah sekarang orang enggak tahu kalau tampar tali yang mengelilingi mengelilingi jagad itu buhulnya 99 enggak ada orang itu yang tahu itu termasuk mungkin yang PB juga enggak ngitung itu 99 bintangnya di atas sekian di bawah sekian itu ada artinya semua padahal itu mimpi pada waktu itu didirikan banyak kiai-kiai pesantin yang tidak setuju yang kritik ini ngapain kalau diginikan barang itu kayak lontoh kalau dulu yang mesti bongso tertip-terip loh lontoh ini bongso kiai-kiai disurasa tertip-terip lah buka jalan pitar memang pada waktu itu sudah ada kritikan pujian juga sudah ada kiai-kiai yang menentang juga ada yang ikut juga ada kenapa demikian itu sudah kersani Gusti Allah ini ya bicara hakikatnya disini kersani ini yang jarang-jarang kita pikir meskipun kiai itu semua kiai tapi jarang pikir bahwa itu semuanya Gusti Allah kenapa yang ngotot jadi jam iyah itu kiai wahab tapi yang jadi kiai-kiai masyarakat ketuanya jemaah Gipo Haji Gipo itu tidak ngalib tapi bisa bahasa Belanda itu Gusti Allah semua sampai zaman kiai wahab kiai wahab sampai Gipo si samsuli terus kesini kesini semua sesuai dengan zamannya sesuai dengan genda Allah subhanahu wa ta'ala sampai sekarang ini saya itu hampir setiap muktamar NU selalu dicalonkan atau ketua umum atau roh islam ingat saya ini sampean ya ya di Lerboyo saya dicalonkan ketua umum di Solo ya di Jumbang saya dicalonkan dari roh islam tapi tidak pernah jadi kenapa? karena Allah tidak mengendaki bicara hakikat lagi kebalikannya dia tidak beliau tidak ingin kenapa saya tahu? karena saya ikut milih beliau saya termasuk Al-Aqdi Al-Khali Wal-Aqdi jadi saya tahu beliau tidak ingin jadi Raudok kepeksa ya ya yang kepingin jadi itu semua Gusti Allah Ta'ala jadi terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala jangan macam-macam lah neko-neko beratnya begini berat tidak beratnya ditunjuk Gusti Allah saya bicara hakikat karena saya sudah tua di sini mungkin yang pantaran saya cuma kia ibunya kia abun ini dibawah saya apalagi roh islam dibawah saya semua jadi saya bicaranya sudah hakikat sekarang jadi pada zaman yang seperti ini Allah menunjuk game Miftahaya dengan Yahya Yostak sampai percaya atau tidak ini Gusti Allah itu mahas mau gue apa yang bisa mimpin yang sama Yahya itu Saifullah juga bisa jadi wali kota saja bisa tapi dia sekarang hanya jadi kongkong aneh Yahya itu Gusti Allah saya yang mengusik itu Gusti Allah karena itu kita harus kembali kepada Gusti Allah apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah yang menentukan kita cuma pasrah kita diperintahkan untuk berikhtiar kita ikhtiar tapi jangan mengeluh ini pekerjaan banyak sekali tantangan banyak sekalinya kamu yang minta sendiri kamu kalau ingin nganggur ya tidak usah nyelon tidak apa-apa jadi Yahya itu memang cari kerjaan cari kerjaan dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya saya itu tidak suka kerjaan makanya saya pengangguran abadi paling enak jadi orang pengangguran tidak ada yang maido tidak ada yang kritik tidak ada yang muci juga tidak ada orang manggur tapi Yahya itu cari kerjaan sudah ngomong sama saya saya tahu karena dia ngomong sama saya saya mau cari kerjaan di NU dia punya ide gini-gini ya silahkan usahakan itu muka-muka kasir orang muka-muka kasir muka-muka apa yang kamu inginkan itu bisa kamu laksanakan kerjaan itu nah sekarang saya ingatkan semuanya saja tidak hanya Yahya semuanya saja bahwa ini kehendak Allah sesuai dengan zaman tantangannya sesuai zamannya mulai zaman Qiyai Hashim As'ari sudah ada Qiyai Wahab Has'ullah sudah ada zaman Qiyai Bisri Samsuri sudah ada Qiyai Al-Yafi sudah ada terus sampai ke sini ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda ada tuntutan-tuntutan tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari Qiyai-Qiyai Pesahantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud Qiyai-Qiyai adalah mereka yang mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang karena mereka adalah penerusnya Rasulullah SAW yang disebutkan dan diberikan oleh Allah sendiri sebagai lakot jahat akum Rasulun min amfusikum azizun alaihima anittum dari azizun alaihima anittum inilah maka para Qiyai-Qiyai yang penerusnya para Nabi itu mempunyai rasa jelas kasihan kepada umat sehingga kalau ada Qiyai tidak punya belas kasihan kepada umat ada umatnya bodoh tidak diulang ada umatnya minta bantuan tidak dibantu nah sekarang ini itu ditandir menjadi organisasi maka organisasi nah tetap ulama harus selalu mengembangkan perhatiannya kepada umat dan tuntutan tuntutan umat apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi ulama ini saya kira itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati